Kalau apres berair Kang, kalau ini lebih padat dagingnya, seger, saya suka juga. Kalau ninel kan hampir kayak ninel warnanya. Ninel agak kecut ya, agak asem-asem kecut. Ini manis ya? Ini relatif manis, saya suka padat dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskan? Iya, mantap. Alhamdulillah, dapat hadiah dari Om Rodi. Masya Allah. Kalau biji itu bisa untuk indikator apa ya Om ya? Biji itu indikator matang Kang. Oh, matang ya? Kalau dia biji sudah coklat, apalagi hitam, berarti dia sudah matang. Ya teman-teman, sudah mulai mencoklat ya. Nah ini dagingnya karakternya kayak jelly teman-teman. Dan kulitnya tebal, bisa dikupas. Nanti kita akan coba kupas ya. Atau ada sini juga kelihatan teman-teman. Berair ya, tamaki itu? Berair tapi kenyal dia. Betul, jadi nggak kayak berairnya Julian ya. Dan dia ada aroma wangi. Sangat genja. Sangat rekomendasi ya buat... Terutama yang baru-baru nanam anggur. Ini karena dia di pangkas medium atau pendek pun dapat biasanya. Ini kita kembali lagi kedatangan Om Atta dari Pelonasia. Kita akan berbagi kebiasaan kita, pengalaman kita, perawatan buah anggur. Terutama ini anggur tamaki yang kira-kira antara 2 sampai 3 minggu lagi menjelang panen ya teman-teman. Ini kan udah usia berapa Om? Sebentar Kang. Kita ada catatannya, kalau nggak salah ya di sini. Nih Kang, nih Kang. Ini 2, 2, 3, 4. Nih Kang, pas pangkas tanggal ini Kang? 15 bulan 7. 15 Juli. 14 ya? Oh berarti 90 hari udah Kang? 90 hari. Bulan 9. 90 hari kurang sehari lah. Biasanya berapa panen? Biasanya 100 hari lah. 105 hari. Maksimal 110. 110. Berarti sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lagi udah bisa dipanen. Dipanen semuanya. Nah ini kan pernah juga perawatan memakai eco-enzyme ya Om ya? Betul. Di semprot. Ya untuk pencucian. Pencuci buah. Nanti juga kita akan lakukan mungkin beberapa hari ke depan ya Kang ya? Nah ini kira-kira apa nih? Supaya nggak rontok, nggak pecah. Dan sukses panen raya. Insya Allah. Kalau rontok sih mungkin nggak ya? Jarang terjadi rontok udah buat satu-satunya. Terpaling yang sering menyerang tuh jamur. Berarti kita harus rutin ya. Biarpun nggak serutin banget kalau emang masih sehat, kita sekali-kali semprot anti jamur. Merk bebas teman-teman bisa Nativo, Amstard Top. Atau ada juga pemulus. Ada juga Nordoc ya itu. Empat itu yang kadang-kadang kita pakai. Bergantian lah. Sewaktu-waktu. Kedua ya untuk antisipasi pecah. Selain penambahan kalsium dan kaliumnya. Tentu ya itu ditambahkan. Baik dari pupuk kalsiumnya itu dari manuhara. Kalium dari SO4 itu. Mari kita udah aplikasi. Udah penambahan kalium nih Kang. Sebelumnya kan buah pentil pakai NPK 1616 ya. Nah sekarang udah kita udah dua kali ini ya. NPK 1616 itu kita tambahkan SOP-nya. Jadi tambahkan kaliumnya. Untuk pemanisnya gitu. Untuk antipecahnya kalsiumnya ditambahin. Nah ini kan kita antisipasi ini tentu satu jamur ya. Berarti kita harus sebelumnya perawatan semprot anti jamur. Untuk anti pecah. Karena suka terjadi pecah-pecah di menjelang panen itu. Menjelang matang. Berarti kita di sisi lain kita perhatikan penyiraman. Agak jangan terlalu banyak lagi. Udah penjelang matang. Sedikit dikurangin dari waktu pentil ya. Kedua penambahan kalsiumnya. Kita kalsium pakai pupuk manuhara. Plus unsur mikrolinnya disitu. Tentu juga kita perawatan di atas daun-daun ini. Kita perhatikan jangan terlalu panjang juga ya teman-teman. Supaya nutrisi lari ke pembesaran buah. Udah kita stop nih. Udah kita stop. Sekitaran segini aja tuh teman-teman. Ini udah kita bikin pembatasan-pembatasan segini teman-teman. Potong. Ini jadi udah. Kalau dia memanjang lagi kita potong lagi. Memanjang lagi kita potong lagi. Oke. Untuk penyiraman. Wah penyiraman oke. Nah itu tadi bilang jangan terlalu banjir lagi teman-teman ya. Kita kurangin ya. Kurangin mungkin biasanya setiap hari sekali bisa dua hari sekali sekarang. Untuk disipasi jangan terlalu banyak air. Nanti bisa-bisa pecah buah ini. Kalau terlalu banyak air. Biarpun untuk tamaki ini. Dia memiliki karakter kulit agak tebal dari jenis-jenis lainnya. Juga nggak menghindar juga. Bisa kemungkinan pecah juga ya. Kalau airnya sangat-sangat berlebih. Sebelum panen ya. Biasanya kita juga akan perlakukan itu pencucian buah teman-teman. Itu dengan eco-enzyme ya. Minimal 5 mili per liter air. Atau bisa sampai ditingkatkan 10 mili. Usahakan minimal 1 kali kita cuci buah ini. Untuk melunturkan residu-residu yang pernah kita semprotkan ke sini. Ya bisa lebih dari sekali boleh 2 atau 3 kali terserah. Nggak masalah teman-teman yang lebih aman gitu. Nah ini coba kita ini Kang. Kita coba cek bijinya ya. Kondisi sekarang ini. Udah seperti apa sih tamaki. Kalau biji itu bisa untuk indikator apa ya Om ya? Biji itu indikator matang Kang. Oh matang ya. Ya. Kalau dia biji udah coklat apalagi hitam berarti dia udah matang. Tapi kalau dia masih hijau biarpun warnanya udah kuning atau udah hitam berarti dia belum matang. Kita coba ya lihat. Udah. Udah teman-teman udah mulai mencoklat ya. Iya. Nah ini dagingnya karakternya kayak jelly teman-teman. Dan kulitnya tebal bisa dikupas. Nanti kita akan coba kupas ya. Atau dari sini juga kelihatan teman-teman. Berair ya tamaki itu? Berair tapi kenyal dia. Betul. Jadi gak kayak berairnya Julian ya. Gak berairnya kayak apa itu? Jenis Baikonur. Ini kenyal ini Kang. Nah ininya kenyal nih. Kayak sen muskat. Dan dia ada aroma wangi. Sangat genja. Sangat rekomendasi ya buat terutama yang baru-baru nanam anggur. Ini karena dia dipakas medium atau pendek pun dapet biasanya. Gak harus panjang ya. Kang ada ini Kang nih. Kita ada sekaret royal udah mau habis tapi Kang. Jadi siapa om? Sekaret royal. Sekaret royal? Ya sumber dulu dari Om Sutris ya. Susah amat namanya. Ya. Oh Sutris itu. Silangsi. Ya betul. Sutris F ya. Barangkali kita mau tengok sebentar. Boleh om. Sisa cip-cip mungkin udah. Oh disana ya. Tinggal berpabutir lagi lah. Lewatnya mana om? Nah sini muter boleh. Ini kegarkan flonasi ya nih. Luas nih kebunnya om Rodi nih. Ini Kang. Ini barangkali itu. Ada yang nanya itu kerdus buat apa? Ini kerdus. Ini kan panas temen-temen. Kalau siapnya sih kita. Ada apa kita mau ampatin lah. Ini ada kerdus-kerdus bekat packingan. Kita tutupin medianya biar nggak terlalu panas ya. Oh mengurangi tanggapan? Panas. Juga mengurangi percepatan mengeringnya tanah. Ini apa om? Ini dono. Ini dono-dono. Donetski ogonyok. Oh donetski ogonyok. Nah ini gosbi. Ini gosbi ke sana. Ya. Nah nanti kita minggu depan lagi review. Ini donetski ogonyok. Yang merah. Ini dono-item. Ini merah. Ini bergaring. Dagingnya garik ya. Nah ini temen-temen. Sisa. Sisa. Icip-icip. Scarlet royal. Tinggal berapa dompon. Ini dari Ukraina juga? Setahu saya iya. Nah ini. Aduh. Udah ketinggalan Kang. Kayak Everest ya? Kemarin sekitar ada 15 dompol. Kayak Everest nggak bukan? Kayak Everest gede ya? Donetski bukan? Nggak mirip. Kalau Everest berair Kang. Kalau ini lebih padat dagingnya. Seger. Saya suka juga. Kalau Ninel kan. Hampir kayak Ninel warnanya. Ninel agak tecut ya. Agak asem-asem pecut. Ini manis ya? Ini relatif manis. Saya suka padat dagingnya. Ini coba kita lihat Kang ya. Yang kayak-kira ada. Ini kernyat-kernyat. Makanya anak saya juga suka. Termasuk padat daging. Ini udah mau habis ini aja. Dia nggak berair becek. Nggak padat dagingnya. Jadi kalau genjah. Sangat genjah juga. Memang kemarin kita nggak banyak dapet ya. Sekitar belasan ya. Hampir 20 dompul lah. Nggak sampai 20. Ini pembuahan pertama hitungannya. Dan termasuk. Kalau soal genjah. Rekomendasi. Soal rasa. Lumayan enak juga. Rekomendasi juga ya. Ketimbang Julian sendiri. Kalau saya pribadi. Lebih senang karakter ini. Dagingnya. Tapi untuk besar. Memang kalah. Ya gitu. Siapa tahu nanti pembuahan kedua. Bisa lebih besar Kang. Buahnya kan. Ini pertama ya. Ya ini hampir kayak Jupiter. Tapi umur pohonnya berapa? Umur pohon. Ini kan dulu pembuahan pertama gagal di musim hujan ya. Sambungannya. Ini Kang. Tanggal 11 bulan 22 Kang. Eh bukan 22. 12 November 2022. Itu. Hampir setahun berarti ya. Ini pembuahan hasilnya nih. Pohonnya. Gitu pohonnya. Siap. Ini sekalian dipotong Om. Boleh. Kalau kakak yang mau makan. Iya siap. Kerennya sedakinya. Naksil kasa. Cuma kekurangan dia. Di sini nih teman-teman. Buahnya belum gede. Apa memang ini karakter seperti ini. Atau nanti. Siapa tahu. Bisa lebih besar pembuahan berikutnya. Iya. Boleh. Ketimbang Ninel apa. Julian saya lebih suka ini kalau rasa ya. Cuma ini kekurangan kecil buahnya. Di sini. Mungkin di tempat teman-teman. Katanya ada yang bilang juga. Gede kok buahnya. Mungkin di sini ada kekurangan. Siapa tahu. Rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan. Gaskan. Iya mantap. Alhamdulillah. Dapat hadiah dari Om Rodi. Masya Allah. Satu. Hadiah. Satunya Om. Buat Om Rama. Om Rama. Penghabisan nih. Ada bccip-ccip. Om Rama itu akunya hobi papa official. Dia orangnya tuh. Nah dia bersembunyi tuh. Oke. Oke rekan Polonesia. Alhamdulillah. Ini Mamah Rip. Siap. Dapat hadiah Scarlet Royal. Ya betul. Varian baru juga di sini teman-teman. Ini uji. Uji. Rasa ya. Uji. Uji kepali dan kegenjahan. Alhamdulillah. Genja. Alhamdulillah. Rasa enak. Padat. Daging. Tapi dia agak kecil buahnya itu aja. Dibanding varian-varian lain. Tapi kalau sama Jupiter. Tetap lebih gede ini. Kita. Siap. Siap. Oke. Terima kasih Om Rodi. Kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantang pulang sebelum panen.